Oke, selamat sore Sobat Medkom, kembali lagi di Medkom hari ini bersama saya Wandi Yusuf di hari Kamis di 8 Agustus 2024. Kita sudah kedatangan tamu dari sebagai pengamat bulu tangkis kita, Bang Daryadi. Selamat sore Bang Daryadi. Iya, selamat sore Mas. Kita tahu Indonesia dipastikan gagal meraih emas di cabang olahraga bulu tangkis dan kita hanya dapat perunggu ya lewat Georgie atau Mariska Tunjung dan itu juga cukup jauh dari ekspektasi ya karena banyak peluang tangkis kita yang rankingnya bagus di Tunggal Putra, Ganda Putra, Ganda Campuran, Ganda Putri semua rontok begitu ya Bang Daryadi. Nah, kira-kira mungkin dari analisis Bang Daryadi ini faktor yang menyebabkan bulu tangkis kita kok gagal meraih emas dan ini kan juga pelangganan dan Indonesia juga sangat berharap terhadap calur ini. Silakan Bang. Iya, terima kasih Mas. Memang sebetulnya sebelum ataupun sepekan sebelum event olimpik digelar di beberapa kesempatan saya memang sempat menyampaikan beberapa analisa termasuk di saat itu ada diskusi bersama Kemenpora, kemudian Komisi 10 ataupun juga Koi. Jadi, saya ungkapkan bahwa bulu tangkis saat ini, tim bulu tangkis Indonesia saat ini memang berbeda dibandingkan dengan kekuatan kita di olimpik-olimpik sebelumnya. Jadi, tolonglah jangan terlalu berharap banyak dengan bulu tangkis ya karena memang situasinya berbeda, materi pemain-pemain kita justru saat ini tidak berada di top ranking. Ya, coba kita cermatin yang saat ini tertinggi, yang kemarin tampil di olimpik kanannya Jujuk, Jujuk peringkat 3 dulu-nya. Ya, kemudian Ginting ada di posisi 9. Kemudian kita lihat Grego, Grego ada di posisi 7 Tunggal Putri. Kemudian di Ganda Putra, Pajarian di posisi 7. Kemudian Apri Padia ada di posisi 8. Sedangkan Rino kita di Ganda Campuran ada di posisi 12. Jadi, dengan posisi yang boleh dibilang kurang begitu bagus ya buat pemain-pemain Indonesia, rasanya berat memang untuk mengharapkan mereka untuk bisa mendapatkan medali emas. Dan itu memang tergambar. Nah, karena ranking yang mereka miliki sebetulnya itu adalah berbanding lurus dengan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka capai. Jadi, kalau kita flashback kembali prestasi pemain-pemain kita nggak usah terlalu jauh, di tahun ini saja sejak pertama kali event BWF digelar di pekan pertama Januari, event Malaysia Open Super 1000 sampai dengan 2 pekan sebelum Olimpik, yaitu Kanada Open Super 500 Terus, itu ada 18 turnamen. Artinya ada 90 gelar juara yang diperlukan. Dan kita, pemain Olimpik kita hanya Jojo dan Fajar yang bisa mendapatkan. Jadi, Jojo dan Fajar dapat di All England. Jojo juga masih mendapatkan tambahan di kejuaraan Asia. Itulah yang membuat dia peringkatnya melonjak melewati ginting. Dan saat ini berada di posisi 3 di bawah. Excelsior dan Syuki. Namun, yang kita lihat memang terjadi adalah memang gambarannya di Paris seperti itulah yang kita lihat, posisi pemain-pemain kita. Karena memang Jojo yang kita harapkan mampu cemerlang seperti tampil di All England ternyata di luar perkiraan. Tampil under four form. Bahkan di penyisihan grup, ia gagal mengatasi Laksiasen. Padahal Laksiasen bukan lawan baru. 5 kali main kan, rekornya 4-1 Jojo Umbur. Kemudian ginting juga, justru kalah di fase grup melawan Thomas Junior Popop. Lawan yang juga pernah dia kalahkan di Prince Open di tahun 2023. Ini menjadi presiden buruk pastinya, karena ini pertama kali di Tunggal Putra Indonesia gagal meloloskan wakilnya di fase grup. Ini karena apa? Sejak tahun 1992 sampai dengan terakhir, Olimpik paling tidak Indonesia, tidak pernah kejadian Tunggal Putra itu gagal lolos fase grup. Bahkan di Tunggal Putra kan sudah melahirkan dua gelar, dua emas. Alan di tahun 1992, topik di tahun 2004. Jadi memang menjadi sejarah buruk di Tunggal Putra, di ajang Olimpia ada ini. Pun demikian di ganda putra, kita juga berharap tadinya Pak Jarian akan mampu berbicara banyak. Namun yang terjadi kan dia kalah dari pasangan India. Ini juga cukup menyakitkan, sehingga dia ada di fase grup peringkat dua. Dan di berikutnya, di delapan besar, ketemu pasangan nomor satu dunia, Wang Weng Cheng dan Wang Chang. Ini pasangan yang lagi on fire. Jadi memang tergambar bagaimana beratnya Pak Jarian mengatasi pasangan muda dari Cina ini. Dan harus diakui, kekuatan ganda putra Indonesia saat ini tidak seperti di Olimpik sebelumnya. ketika kita begitu mendominasi, ada Minion, Kevin Marcus, yang lima tahun di nomor satu dunia, kemudian juga diekori oleh Enra Aksan di peringkat dua, sementara Pak Jarian di peringkat enam. Jadi begitu dominannya, Indonesia di delapan posisi, delapan besar dunia, sampai akhirnya Pak Jarian yang gagal ke Tokyo. Karena jatahnya kan hanya dua. Jadi hanya Minion dan Deddy yang bisa tampil di Olimpia dan Tokyo. Tapi situasinya sekarang berbeda. Tidak ada pasangan ganda putra yang dominan seperti yang pernah diperlihatkan oleh Minion. Setahun dia bisa delapan gelar, sembilan gelar. Kalau yang sekarang, kalau coba dicek di peringkat ganda putra dunia saat ini, dari peringkat satu sampai tujuh, itu diisi tujuh pasangan dari tujuh negara yang berbeda. Jadi tergambar bagaimana posisi Pak Jarian yang berada di peringkat tujuh, harus bersaing dengan pemain-pemain pasangan yang jauh lebih muda di atasnya. Dan hasil yang dia dapatkan, memang itulah gambaran bagaimana peta kekuatan tiga ganda putra saat ini sudah tidak bisa diterka lagi. Karena siapa yang siap, betul-betul dia adalah yang menang. Itu saya kira. Ini karena memang lawannya yang meningkat dari negara-negara lain yang memang pembinaannya bagus, atau karena memang keburu tanggis kita sendiri yang justru menurun? Ya, kita kan boleh dibilang stok yang kita punya kan itu-itu aja ya. Kita delapan tahun kan di Tunggal Putra, hanya bertumpu pada nama Jojo Ginting ya. Iya kan? Tapi jangan di Tunggal Putra kemarin tetap masih Jojo Ginting. Kemudian, di Ganda Putra, panjarian itu sudah dari 2014 mereka main. 10 tahun. Artinya, gaya main mereka itu betul-betul sudah dihafal oleh orang-orang. Di Tunggal Putri, kita juga punya cuma Grego, artinya Grego ini kan bertarung sendirian, karena di bawah dia kan kejauhan. Di Ganda Putri juga kita lihat bagaimana situasinya berbeda, Apri Fadia ini masih belum menemukan kematangan yang maksimal yang diharapkan mampu mengulang seperti yang terjadi di Tokyo di 2021 saat Apri bersama Grease. Dan di Ganda Campuran lebih berat lagi, karena sejak era Owe Butet berakhir yang mereka dapat emas di Olimpik Rio 2016, kita belum dapat lagi nih pasangan muda Ganda Campuran yang mendekati prestasi mereka. Bahkan ketika di Pelaknas pun dilakukan rotasi antara Heri IP dari Ganda Putra ke Ganda Campuran bukan tidak terkamerta itu bisa langsung mengubah Simsalabim mereka menjadi pasangan yang nomor satu dunia kan faktanya tidak demikian. Dan harus diakui regenerasi di Pelaknas ini memang sedikit tersendat, saya katakan gitu. Karena memang di bawah Jujo Ginting kita nggak punya. Pemain-pemain yang katakan dibandingkan misalnya Thailand punya Bun Laput, India punya Laksia Sen, kemudian China punya Lisi Peng, Jepang punya Kodai Naroka, itu adalah pemain-pemain kelahiran tahun 2001. Dan kita nggak punya. Artinya di bawahnya Jujo Ginting ini yang berbahaya. Berbahaya juga regenerasi kita cukup rentan ya? Ya, pasti. Karena memang andaikan Jujo dan Ginting, ini kan saya melihatnya justru mereka sudah dalam fase penurunan. Dalam posisi landai menurun bukan makin meningkat. Jadi ketika mereka dalam fase penurunan di bawah kita, di bawah mereka ini nggak siap. Sementara negara-negara lain sudah menyiapkan pemain-pemain lapis kedua yang saya katakan tadi pemain-pemain kelahiran 2001 ataupun tahun 2000. Begitu juga di Gatunggal Putri. Di Ganda Putra kita hanya berharap ada Reo Daniel dan juga Bagas Fikri. Itu pun dua pasangan lapis kedua ini pun boleh dibilang masih belum mantep banget. Bahkan pekan depan di Jepang mereka dirotasi. Ini kan menandakan bagaimana pelatih ini masih belum yakin. Kenapa mereka harus dirotasi? Itu kan tak akibat dari performa yang dinilai mungkin berang begitu maksimal. Di Ganda Putri pun demikian. jadi gapnya agak kejauhan antara Apri Padia dengan junior-juniornya. Sementara di Ganda campuran PR-nya masih sangat banyak. Karena kita belum dapat lagi ya. Jadi kita tidak mungkin lagi terlalu banyak berharap dari Novita atau di Sarehan karena memang situasi ini andaikan terus bertahan kita jenjaknya sih saya melihat jangan kaget kalau 2-3 tahun mendatang masa-masa seperti ini akan masih akan terjadi. Karena memang kita tidak menyiapkan pemain-pemain di bawah lapis yang saat ini tampil di Paris. Apa penyebabnya Bang? Karena memang sistem kepelatihan kita yang kurang atau mungkin dari manajemen kompetisi dan mungkin juga dari PBSI-nya sendiri ini kan kompetisi juga sudah banyak cukup banyak ya. Ya saya kira memang saya menyoroti lebih pada sektor kepelatihan ini yang harus dicermati ya karena memang jujur harus diakui pelatih-pelatih di pelatih-pelatih saat ini kompetensinya yang saya lihat masih kurang gitu. Coba kita lihat bagaimana pelatih-pelatih hebat Indonesia kan saat ini juru bertembaran di mancanegara. Ya kan? Di Malaysia ada Eksis ada Endrawan kemudian juga Jakor Rosobit saat ini jujur dipercaya menukangi tim juniornya Malaysia. Jadi dia lagi nyiapin tanaga-tanaga muda di Malaysia untuk tampil optimal dan terakhir mengekor Nova Bidianto dua tahun lalu dia tinggalkan pelatnas dia tinggalkan di Novita dan juga Rian Lissa dan ketika megang Malaysia ternyata Tohiwe dan Centanji justru prestasinya melewati anak-anak di Jepayu. Ini kan jadi tamparan buat kita. Dan paling menyakitkan kita lihat bagaimana di semifinal Tunggal Putri ketika Grego beradakan dengan Amsoyam di belakangnya juga ada Roni Agustimus pelatih asal Indonesia. Jadi sebetulnya yang kita lawan itu adalah saudara-saudara kita sendiri. Sadar atau tidak sadar. Cuma pertanyaan yang muncul saat ini mengapa mereka lebih memilih untuk berkumpul di luar negeri. Ini kan yang jadi big question saya kira. Karena ketika pelatih-pelatih ini justru memilih untuk katakanlah mereka berkari di luar negeri kan pasti ada sebabnya. Bagaimanapun orang pelatih kan butuh kenyamanan. Nyaman ini kan maknanya luas. Artinya nyaman dalam-dalam mereka melatih tidak ada intrik-intrik tidak ada gesekan kemudian juga kontrak yang jelas kemudian juga salary yang memang sesuai harapan mereka dan ketika semua itu dia dapatkan di luar negeri ada dari luar negeri yang berani memberikan sesuatu yang lebih daripada Indonesia rasanya naif juga kalau kita katakan mereka tidak nasionalisme. Jadi ini yang harus dibikirkan rasanya tinggal Indonesia yang tidak berani pakai pelatih dari asing. Cina saja sudah berani mendatangkan bahkan di Cina itu Kang Kim Jin itu dibalik suksesnya Chen Kim Chen Jaipan sekalas Cina pun sudah berani mendatangkan pelatih asing. Jadi hampir semua negara-negara yang ingin bulu tangkirnya waduh memang banyak mendatangkan pertantangan dari pelatih luar negeri dan yang paling laris manis memang dari Indonesia sementara Indonesia akhirnya yang kehabisan dan inilah akibatnya dan saya saya kira pekan depan akan ada munas PBSI yang boleh dibilang akan memilih ketua umum PBSI yang baru PR yang harus dikerjakan banyak banget artinya bagaimana PBSI harus mampu menjadi sebuah organisasi yang benar-benar solid yang mampu menjadi kita butuh pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi semua kepentingan artinya bisa mengayomi klub-klub yang selama ini sudah susah payah melahirkan dan mencetak pemain karena yang harus disadari yang punya pemain itu klub bukan PBSI jadi mereka yang mendidik merati dari kecil sampai akhirnya ketika dia usah siap menjelang dewasa baru dilepas kecil nah itu dia jadi hubungan ini yang harus dijaga dengan baik sehingga PBSI ini benar-benar bisa menjadi orang tua bagi para klub-klub yang sudah susah payah melahirkan dan mencetak pemain dan ini yang saya lihat di periode ini tidak terjadi jadi banyak yang kita lihat bagaimana dominasi hanya terhadap satu klub sehingga banyak klub-klub yang merasa tersingkirkan ini yang berbahaya jadi situasi ini harus benar-benar bisa dicermati oleh ketua umum PBSI yang baru yang harus mau menjadi ketua buat semuanya jangan malu meniru apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Erick Tauhir di PSSI ketika dia dipercaya untuk menjadi orang nomor satu di sepak bola Indonesia kita lihat bagaimana dibenahi dulu apa organisasinya dulu karena ketika organisasinya sehat ini akan berbanding lurus dengan prestasi artinya apa yang sudah dilakukan oleh beliau jangan malu untuk ditiru saya kira artinya karena sesuatu yang baik ya alangkah baiknya pula untuk coba dicermati karena bagaimanapun bulu tangkis ini adalah olahraga yang memang banyak mendapat perhatian masyarakat olahraga yang satu-satunya mempelatnaskan atletnya sepanjang tahun ya dibandingkan cabang olahraga lain tidak ada hanya bulu tangkis pelatnasnya itu dipelatnaskan sepanjang tahun jadi bagaimana perhatian itu sebenarnya diputuhkan dari pemerintah juga dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar karena turnamen berlangsung tiap pekan jadi selesai olimpik ini saja mungkin cabang-cabang olahraga lain sudah langsung istirahat sementara anak-anak ini hanya hidrat minggu pekan depan mereka sudah langsung tur Asia Jepang Korea dan terus sampai nanti akhir Desember betul-betul memang dibutuhkan stamina yang spartan ya terlalu kuat tinggal bagaimana PBS itu mengatur siapa-siapa yang targetnya dimana kemudian benar-benar kesempatan itu bisa terbagi rata antara pemain-pemain lapis pertama lapis kedua ataupun yang diikutnya oke terima kasih Bang Daryadi cukup ininya apa analisisnya semoga jadi ke depan evaluasi tetap harus PBSI apalagi ke depan juga ada munas PBSI semoga juga terpilih ketua umum yang mampu mengayomi pebulu tangkis kita terima kasih Bang Daryadi selamat menikmati Terima kasih.